Terima kasih. Skrtelu, aku tahu kau harus pergi ke Klodda untuk menyelesaikan laporanmu. Aku hanya penasaran apa ini cara terbaik untuk pergi ke sana. Ini akan baik-baik saja. Lagi pula, bagaimana lagi cara akan pergi ke sana? Dengan kereta Pegasus. Tawanan burung. Pakai balon udara. Hah, itu memang terlihat jauh lebih aman. Mungkin aku harus mencoba mencari cara yang baik. Hei! Wuhuu! Berhasil! Nona kecil, apa kau baik-baik saja? Kau! 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 Layarin mudas! Ayah, Bauhat Huf siap melayani. Poni kecilku, poni kecilku. Poni kecilku. Apakah persahabatan itu? Poni kecilku. Hingga keajaiban terjadi. Berbetualan. Menyenangkan. Hati yang indah. Sangga setia. Berbuat baik. Tugas yang mudah. Dan keajaiban yang melengkapinya. Kau! 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 Kalianlah sahabat terbaik. Sayang, sesuatu telah terjadi di luar sini. Aaaaaaah! Demi semua Celestia, ada apa dengannya? Aku tidak tahu, tapi kau baru saja membuatnya tambah buruk. Maaf, hanya saja kalian berdua orang tuan Red Bull! Aaaaaaah! Diam, lakukannya lagi. Ah, Rayang, tolong. Kau mungkin akan memecahkan piring tanda mata putri Celestiaku. Aduh! Aaaaaa! Aku minta maaf. Aku hanya... Aku, aku tidak percaya aku bertemu denganmu. Namaku Skutelu. Dan aku sedang mengerjakan laporan tentang putri kalian. Rainbow Dash kami? Laporan tentang poni yang menginspirasi dalam hidupku. Dan tidak ada poni yang menginspirasi ku selain dia. Aku menyusun buku tempat ini untuk laporanku. Aku penggemar beratnya. Poni kecil yang kau katakan itu mustahil. Karena tak ada poni yang menjadi penggemar berat Rainbow Dash melebihi kami. Wow, apa kau selalu memakai baju itu? Sebenarnya ini hari mencuci, tapi cukup hebat bukan? Iya! Namaku Windy Whistles. Dan aku harus bilang, sungguh sangat menyenangkan bertemu dengan seseorang yang menyukai Rainbow Dash. Sama seperti kami. Apa yang bisa kami bantu? Aku tahu semua tentang kisah Rainbow Dash di Ponyville. Tapi aku tidak tahu apapun tentang kehidupannya sebelum itu. Iya, kau datang ke tempat yang depan. Ini dia, makanan kesukaan Rainbow Dash. Roti, isi pasta, dan kentang pakai adonan asam. Dia suka sekali makanan karbo. Aku tidak percaya aku akan makan makanan kesukaan Rainbow Dash. Yang dibuat sendiri oleh ibu Rainbow Dash. Selagi duduk di dapur masak kecil Rainbow Dash. Ini hari terhebat dalam hidupku. Kupikir ini sudah waktunya untuk berkeliling rumah. Baiklah. Dasi kecil kami itu belajar sejak kecil dan sangat rusuh. Kombinasi keduanya itu... Benarik! Wow! Apa itu kamarnya? Lemari lainnya Rainbow Dash! Karpetnya! Poster inspirasionalnya! Ketika hal menjadi sulit, yang tangguh tidak sadar sebab kulit mereka kuat. Itu sangat Rainbow Dash! Sekutel lu, apa kau mau melihat sesuatu yang sangat keren? Aku sendiri yang memasang efek suaranya. Cukup hebat bukan? Sangat hebat! Dan lihat ini, dia dulu sedang memakai ini ketika dia mengucapkan kata pertamanya. Sangat keren! Dan lentera rusak ini saat dia pertama belajar untuk terbang. Dan apel yang telah digigit ini adalah saat gigi pertamanya tumbuh. Sangat banyak kenangan! Kalian sangat beruntung memiliki semua ini. Ya, aku mungkin memiliki banyak kenang-kenangan, Dash. Tapi aku tidak punya berita utama Rainbow Dash yang menyelamatkan poni-feel sepertimu. Bertukar? Setuju. Jadi, di mana semua barang-barang Wonderbolt? Maksudmu koleksi pribadi kenang-kenangan Wonderbolt milik Rainbow Dash? Bukan, maksudku di mana semua barang-barang tetangan Rainbow Dash diterima di Akademi Wonderbolt lalu dipilih menjadi seorang Wonderbolt. Tunggu, kalian tidak tahu kalau putri kalian seorang Wonderbolt? Dan aku memberitahu kalian! Oh, wow! Kalian harus melihat wajah kalian saat ini! Lihat, beginilah wajah kalian. Putri kami seorang Wonderbolt? Waktu yang tepat. Pintu yang hebat! Aku cuma ini... Tidak bisa dipercayai, ya? Kalian sudah berbaik hati menunjukkan padaku Rainbow Dash yang kalian kenal. Sekarang, izinkan aku untuk menunjukkan pada kalian Rainbow Dash yang aku kenal. Ayo, kita buat gunung! Aku terlahir untuk membuat gunung! Sekitar bala beser, Bung MJ! Dari mana datangnya? Di sana! Ayo, ayo! Oh tidak! Tuh hebat! Baiklah, Bonny mana yang melanggar protokol dan mengundang tamu kelatihan kita? Aku rasa mereka tamuku. Ibu, ayah, senang sekali bisa melihat kalian di sini Oh sayang, senang juga bisa melihatmu Dan wow, kau tadi sangat mengagumkan di atas sana dengan semua penerbangan itu Bagaimana ibu tahu aku ada di sini? Skotel lu sudah memberitahu kami semuanya Kau ini sangat rendah hati Aku tidak percaya aku sedang mendokumentasikan saat-saat orang tuamu pertama kali melihatmu sebagai Wonderbolt Dan ini pastinya teman-teman Wonderboltmu Halo Tim, aku Windy Whistles, ibu dari Wonderbolt yang paling hebat Ya, aku bercanda, kalian juga hebat Ayo Tim Ibu, halo Nyonya Senang bertemu denganmu Senang juga bertemu denganmu Dan aku suka sekali kacamata itu Suka sekali Kau tahu, aku juga punya kacamata itu Tapi kebanyakan untuk berenang Oh, dan untuk mandi Ibu, ayolah Mereka tidak ingin mendengar tentang waktu mandi, ibu Aku tak percaya ini Putriku seorang Wonderbolt Bangga sekali Ayah, tenangkanlah dirimu Kita ada di tempat umum Aku tahu, aku tahu, tapi hanya saja Kau dulunya punya satu cita-cita dan kau telah mencapai Baiklah Wonderbolt, ayo kita mandi Dan memberi Rainbow das waktu untuk bersama dengan keluarganya Baiklah, iya Latihan yang hebat Aku akan menyusul kalian sebentar lagi Tuan, kau sudah membesarkan penerbang yang hebat Oh tidak Air mata mengalir lagi Ayah Maaf, tolong beri kami waktu sebentar Apa ada yang salah? Ya, kau seharusnya memberitahuku Kalau kau akan membawa orangtuaku Atau bicarakan dulu pada Twilight Bukan tiba-tiba muncul Kenapa? Karena aku dan orangtuaku punya hubungan yang agak rumit Aku sayang pada mereka dan kami sangat dekat Tapi ada alasan kenapa aku tidak memberitahu mereka Keseorang Wonderbolt Mereka bisa bersikap sedikit memalukan Hah? Sungguh? Ya, sungguh Dan sekarang kau sudah mengundang banyak kegilaan ke dalam hidupku Apa salahnya dengan sedikit dukungan? Bow dan Wendy Aku ingin kalian bertemu Apple Bloom dan Sweetie Belle Hai Hai Halo Pony kecil Apa kalian tidak sabar melihat Rainbow Dash? Oh, astaga Ya Padahal tadinya kami tidak pernah berpikir untuk datang melihat acara Wonderbolt Kami bilang kalau Rainbow Dash bukanlah Wonderbolt Lalu untuk apa? Tapi sekarang dia Wonderbolt Dan dia layak mendapatkannya Apa kau tahu semua ini berawal saat dia menang dalam kompetisi populer Akademi Wonderbolt Berlatih di bawah Spitfire Aku tidak tahu itu Sungguh mengagumkan Tapi lalu dia mendapatkan persaingan yang berat Terutama melawan Pegasus lain yang bernama Lightning Dash Tidak Tapi tentu saja Rainbow Dash membuktikan kalau dia yang terbaik Dan kemudian dia berhasil masuk ke tim cadangan Hore lagi Tapi seorang mantan Wonderbolt yang iri Windrider khawatir kalau Rainbow Dash mungkin akan memecahkan rekor kecepatannya Lalu dia menfitnah Rainbow Dash dengan kejaptan yang tidak dia lakukan Oh tidak Tapi berkat rarity Rainbow Dash membuktikan dia tidak bersalah dan jadi anggota cadangan Wonderbolt Sampai Fire Stick Pensiun dan dia menjadi anggota resmi Wonderbolt Hore lagi Wow cerita yang sangat menegangkan Kau sungguh mengetahui sejarah Rainbow Dash Kau akan hebat dalam mengerjakan laporanmu Acaranya akan segera dimulai Ayo Bolt Ayo kita mulai pertunjukan ini Pertunjukan musim-musim Wonderbolt Ini kami datang Robeklah dan hancurkan Lalu bangunlah kembali dan hancurkan kembali Ayo Rainbow Dash Ayo Rainbow Dash Wonderbolt paling hebat Itu putriku Ayo Rainbow Ayo Dash Ayo 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 Mau bisa Orang tuamu memang sangat lantang Tapi mereka tidak seburuk itu Wow Sejak kapan kita menambahkan kembang api pada pertunjukannya? Tidak menambahkannya Baguslah Ayo 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 Terbaiknya Wow Ayo 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 Rainbow Dash Tanda tangan di foto ini Potong pitanya Potong pitanya Potong pitanya Potong pitanya Kameranya sangat menyukaimu Sekarang mari kita lakukan piramida Skuter Lu Ayo naik Kau di atas Kau benar-benar punya penggemar beratmu sendiri Kau sangat beruntung Kau gantung handuk itu? Yeah Penggantung handuk terbaik sepanjang masa Handuk 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 Berhenti Ini benar-benar konyol Ibu dan ayah Kalian berdua terlalu menyemangatiku Inilah alasannya kenapa aku tidak bilang kalau aku wonderbock Kalian sungguh Kelewatan Apa kami melakukan sesuatu yang salah? Iya Gembang api Pemandu sorak Dan Dan bagaimana kalian bisa membandingkan siapa yang lebih baik atau buruk dalam menggantung sebuahanmu Kami hanya mencoba memberi dukungan Aku lelah dengan hal itu Aku muak dengan sikap terlalu bangga berlebihan kalian pada setiap hal kecil yang tidak penting yang aku lakukan Kupikir sebaiknya kalian pergi Pertama Hebat sekali kau berteriak pada kami sayang Tidak seorang pun yang bisa membuat orang tua mereka merasa tidak berguna lebih daripada kau Kata-katamu itu langsung jelas dan sangat menyakitkan Apa tak ada hal yang tak bisa kau lakukan? Kenapa? Kenapa? Skutralu Kau tidak akan pernah mengerti Aku menemui orang tuamu dengan harapan untuk mempelajari hal-hal tentangmu Tapi aku tidak suka Aku akan mencari poni lain untuk tugas laporan pahlawan poniku Aku tahu sikapmu sudah berlebihan tadi dan tidak seharusnya aku memarahi orang tuaku Tapi itulah alasan kenapa aku tidak memberitahu mereka aku Wonderbolt Aku tidak mengerti Mereka sangat bangga padamu Hah Boleh aku memberitahu mu sesuatu? Tentu Baiklah Tapi kau mungkin ingin mempersiapkan diri dulu Karena ini bisa sangat mengejutkanmu Percaya atau tidak ada waktu di mana aku bukanlah yang terbaik dalam segalanya Lihat foto ini Ini terlihat seperti aku memenangkan sesuatu yang mengagumkan Tapi sebenarnya Dan yang terakhir inilah waktunya untuk memberikan stiker partisipasi kami Ayo Renbong Ayo Renbong Ayo Renbong Ya Renbong datang Tunjukkan pada mereka Peserta paling hebat Orang tuamu tahu kau tidak menang Ya kan? Memang pada waktu itu aku adalah poni yang paling muda dalam kompetisi poni senior Karena kebanyakan poni seumurku masih berada dalam klub junior Aku tadinya berpikir sangat memalukan ketika orang tuaku menyorakiku bahkan ketika aku kalah Tapi kemudian saat aku mulai memenangkan kompetisi yang mana tidak membutuhkan waktu yang lama Keadaan malah jadi lebih buruk Ayo Renbong Ayo Renbong Ayo Renbong Ya Renbong Menjadi yang terbaik ada konsekuensinya Konsekuensi yang sangat bising dan memalukan Apa kau tahu beberapa poni bermimpi punya orang tua seperti itu? Ya benar Sebutkan satu Aku Aku tumbuh besar Aku tidak pernah berpikir aku akan jadi yang terbaik Sebab tidak ada yang pernah bilang begitu Sementara orang tuamu mengatakan padamu berulang-ulang Lihat Pemandi terbaik Pemakan wortel terbaik di umur tiga tahun Tukang tidur terbaik sepanjang masa Ya aku memang cukup hebat dalam hal tidur Aku bisa tertidur dimana saja Di sepanjang hidupmu orang tuamu memberimu kepercayaan diri untuk mempercaya dirimu sendiri Kau benar Aku selalu merasa malu pada orang tuaku Sampai aku tidak menyadari bahwa dukungan mereka lah yang menjadikanku poni yang hebat Percaya diri luar biasa dan mengagumkan seperti sekarang Dan aku menganggap itu hal yang biasa Dan kau mau marahi mereka Aku harus memperbaiki diri Aku punya ide Tapi aku akan butuh bantuanmu Itu juga kalau kau mau membantuku setelah aku bersikap seperti itu Ini bareng foto yang hebat Rainbow Dash belajar dari kesalahannya Kukatakan padamu aku tidak bisa lihat apapun Skotel lu Kau itu sangat hebat dalam hal ini Itu benar Kau harus memberitahuku simpul macam apa yang kau pakai Simpul Falconer Tunggu bukan Farmer's lu Dan ngomong-ngomong untuk apa semua ini? Windy Weasel dan Bau Fakul Silahkan duduk untuk acara pertunjukan Wonderbolt yang sangat pribadi Ibu dan ayah selamat datang di acara Aku sayang orangtuaku Aku minta maaf tidak pernah mensyukurinya Dan aku sadar mereka yang berjasa mendidikku Jadi aku ingin berbaikan Nikmatilah Terima kasih sudah melakukan ini Senang bisa membantu Wow mereka hebat Ibu dan ayah Aku ingin kalian tahu Bahwa aku pegemar berat kalian Oh sayang Terima kasih Tapi kau tidak perlu melakukan semua ini Ini sedikit memalukan Ya ini sedikit berlebihan Dan itulah alasan kenapa Rainbow Dash adalah poni paling menginspirasi dalam hidupku Terima kasih Skutelu Diteliti dengan sangat baik Tapi sedikit berlebihan dalam fotonya dan ada roti isi berjamur dalam laporanmu Aku akan memberimu nilai B Iya Itu adalah pemberi laporan terbaik sepanjang masa Skutelu 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 Pelankan suaranya Baik Ini adalah sebuah konser rock and roll Kumohon Skutelu Skutelu Sampai jumpa